Halo teman-teman, John Bowles disini, balik lagi ke waktu belajar John Bowles Ya, turun dikit, oke Kita balik lagi ke segmen Analisa Watak Dan kemarin di Instagram gue udah kayak, kalian mau di Analisa Watak Group apa, bisa band, bisa boyband untuk group apapun itu Dan ya sekarang gue bakal lihat, dan gue bakal pilih salah satu dulu Dan kita Analisa Wataknya Gue cari yang menarik, yang paling menarik Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita Let's go Right, gue agak kesinian dikit, jadi samping ini bisa buat gambar mereka Ada yang minta Westlife, TRF Victories Ini Sucia Racing Factory kan Tamiah kan Nirvana Dewa 19 dan SO7 Ini ada juga yang nanya tentang Colemo dan lain-lain This is not the place NCT Bobo Boy Blackpink SO7 Black Sabbath Yang jaman Ozy Yang jaman Ozy sama Oke gini-gini-gini Ini ada banyak ya Tapi yang menarik menurut gue adalah ada yang minta TRF TRF itu kalau kalian belum tahu Dulu ada anime Namanya Let's End Go Namanya Let's End Go dan itu kayak anime tentang Tamiah Dan ini menarik sih Dan kalau gak salah TRF Victory adalah Sebenarnya itu Tamiah Racing Factory Tapi kalau di anime jadi Sucia Racing Factory Sucia itu diambil dari nama profesor yang ada di sana Yang ngebentuk tim ini Ini sebenarnya tim Jepang Jadi kalau gak salah di tim Sucia Racing Factory ada 5 orang Goseiba, Retsuseiba, Ryo Takaba, Jay sama Tokichi Mikuni Dan kita bakal analisa 5-5 nya Dan juga kita bakal include beberapa karakter penting yang ada di anime ini Jadi hari ini adalah tentang anime Let's End Go Mungkin kalian bingung ya ini anime apa Ah gak sesuai harapan Baris-baris nanti saya akan tebak semuanya Kita mulai dari Goseiba Peran utamanya Go ini Kalau kalian mau tau dia orangnya Keras kepala Periang Nekat Ya bisa liat dari senyumnya Dan dia lebih mementingkan kecepatan daripada kestabilan Ya keliatan ya ini Ini wataknya pasti extrovert Dan karena dia orangnya lebih ke banyak funnya Dia cuma mau ngelakuin hal-hal yang fun Jadi Goseiba gue bakal langsung bilang dia Sanguine Scolaris Ini gue masih inget banget Jadi ya Goseiba Sanguine Scolaris Dan ya kita bakal langsung next ke Retsu Saiba Retsu ini adalah kakak dari Goseiba Dia orangnya lebih kepemikir, lebih kestabil Bahkan Tamiya-nya pun bukan asal cepat Tapi dia jago di tikungan Karena dia stabil Tamiya-nya Gak cuma melesat cepat aja Dan dia orangnya emang sangat pemikir, observant Dia berkepala dingin Dan dia selalu jadi kayak otak dari Sucia Racing Factory Victorious ini Jadi Jadi keliatan ya Well dia sering banget berantem sama Go ya Karena Go orangnya kan tau lah ya Orang Sanguine yang berantakan banget Sedangkan Retsu ini orangnya rapi Dia selalu kayak bannya diganti Semua hal yang ada di Tamiya-nya diperhatikan Bener-bener detail Jadi ya Retsu Saiba ini pasti melancholis pragmatis Karena dia juga baik dan gak terlalu keras kepala Well punya adik kayak Go ya Jadi wajar ya orang Meloplegy tetap Berantem terus sama si Sanguine Cole ini Well Cocok ya Jadi ada dua karakter utama ini Satu Sanguine Cole, satu Meloplegy bros Oke Sekarang kita ke next Ryo Takaba Ryo Takaba ini awalnya rival mereka Ya Salah satu karakter yang keliatan dingin Penyendiri Sangat kuat ya Dia juga punya kekuatan di speed Kayak Go Ya dia mau cepat juga Tapi bedanya dia memperhitungkan kecepatannya Jadi mobilnya Kalau Go itu kan dia asal cepat aja Jadi kadang-kadang mobilnya suka terbang Keluar dari lintasan Karena gak punya yang disebut downforce Nah Kalau Ryo Takaba ini dia memperhitungkan Kecepatan dia dia dapet dari downforce-nya Sehingga mobilnya selain cepat juga stabil Dan Ryo Takaba ini Dia emang tinggalnya Kayak orang pengembara Cuman sama adiknya doang Dia bahkan sekarang tinggal di gunung Di tenda kayak gitu lah Ya Kelihatan banget ya ini wataknya apa Ryo Takaba Melankolis Koleris Jadi sekarang kita udah bahas tiga Udah Go Retsu sama Ryo Takaba Dan next lagi dari tim Sucia Racing Factory Adalah rival mereka juga sebelumnya menjadi musuh Tokichi Mikuni Oke Tokichi Mikuni ini orang kaya Orang kaya Dia selalu berpakaian rapi Dia licik Dan Dia memang punya kelebihan Sama kayak Retsu di tikungan Tapi berbeda dengan Retsu Yang mobilnya belok di tikungan Yang sangat mulus Kalau Tokichi Dia belokannya kayak hal lintar Jadi Bumpernya bisa kayak Nabrak Di lintasan Yang bikin mobilnya jadi kayak hal lintar Yap Dan just andalanya adalah Putaran hal lintar Tokichi ini sebenernya Jagoan gue dulu Karena gue ngeliat dia unik gitu Mobilnya keren-keren Bentuknya modis Ya Well Bisa gue bilang Dia juga orang yang selalu Pengen Diikuti keinginannya Karena orang kaya Sejujurnya diantara semua watak Tokichi ini yang paling susah dibaca Kenapa paling susah dibaca Karena Kalau Rio Gampang ya Kelihatan banget Dia cool Jadi melokole Retsu Dia keliatan banget Sangat introvert Gue sangat extrovert Tokichi ini Bisa dibilang kayak Sebuah orang yang wataknya Mungkin agak bias Karena dia orang kaya Maksudnya gimana Jadi didikannya beda Dia lebih dimanjakan Dan dia Diperbolehkan untuk ngapain aja Bahkan dia punya Team park dia tersendiri Team park tuh kayak Dufannya dia Dufannya bapaknya yang Emang dia jadikan tempat dia Tapi Kalau dari temperamentalnya Saya rasa dia Wataknya ada kolerisnya Karena dia gak mau kalah Dia licik Dan dia juga Emang orangnya kuat Tinggal kita melankolis Apa sanguinisnya Dia emang sering banget Berantem sama Go Ya karena kole Ketemu kole ya Tapi Bisa dilihat Dari pakaiannya yang rapih Ya Dan cara dia Bertarung dengan Spin X Dengan Ya Perhitungan yang sangat baik Saya yakin Tokichi Miku ini Adalah orang koleris melankolis Oke Jadi sekarang Kita tinggal next Ke member terakhir Dari Sucia Racing Factory Adalah Jay Jay adalah seorang Yang keliatan Introvert banget Dia juga Dulunya lawan Yang menjadi kawan Karena dia dipaksa Oleh profesor yang Mendidik dia Untuk mengalahkan Tim dari Profesor Sucia Tapi jelas banget Yang namanya Jay ini Orangnya melankolis Stigmatis Karena dia emang Kelihatan introvert banget Dia sebetulnya Ngikut banget Dia gak terlalu punya Kemauan keras Tapi emang karena disuruh Dulu waktu dia Lawan Red Suamago Pertama kali Dia pakai Cara curang Dimana Tamianya Bisa nembakin Letupan udara Dari belakang Tamianya Yang membuat Mobil Red Suamago Masuk ke dalam Lava dan rusak Dan akhirnya Dia sempat Merasa itu salah Jadi supaya dia Gak licik Tapi disuruh aja Jadi kenapa Itu gue bilang Jay adalah Orang melankolis Plagmatis Dr. Sucia Dr. Sucia ini adalah Orang yang menjimtakan Mobil-mobil mereka Yang memberikan Saber pertama Ke Red Su Go Kurosawa Dan juga Ryo Takaba Yap Magnum Saber Sonic Saber Brax Brax Saber Brax Saber Sebenarnya Black Saber Tapi kenapa Enaknya Ngomongin Brax Saber Sama Tridanger X Dan dia juga Orang yang Emang Mempercayai Mobil Tamiya ini Ke anak-anak Yang banyak Menjadi kontroversi Di kalangan Ilmuwan Tamiya Di anime itu Karena mereka Merasa kayak Anak-anak Gak seharusnya Dipercayakan Dengan Tamiya Ya Itu bener-bener Ciri khas Anime Jepang Banget ya Brax Dia adalah Rival dari Dokter Ogami Dokter yang Jadi mentor Dari Jay Sebelumnya Yang saya Sempat lupa Namanya Dan sekarang Saya ingat lagi Namanya Prof. Sucia Adalah Seseorang Yang serius Ya Kadang Dia konyol Juga Tapi tetap Aja Dia adalah Seorang Ilmuwan Penemu Yang sangat Hebat Di Kalangan Tamiya Itu kenapa Dia pasti Wataknya Melankolis Emang kelihatan Foto-fotonya Kelihatan Berwajar serius Tapi ini Ciri-ciri Seriusnya Orang melankolis Dan ini Bukan melankolis Koleris Saya yakin Profesor Sucia adalah Melankolis Plegmatis Kenapa Karena daripada Pemerintah Ke Retsu Samago Dia lebih Mempercayai Mereka Untuk Mengembangkan Mobil mereka Sendiri Itu kenapa Saya bilang Profesor Sucia Atau Dokter Sucia Adalah Orang melankolis Plegmatis Oke Karakter Lainnya Yang Wataknya Mobil dari Ryo Takaba Untuk Lomba Dengan Retsu Samago Dan memperlihatkan Kehebatan Dari Traeger X Walaupun Pada saat itu Kita bisa lihat Mobilnya Benar-benar Kayak Gak bisa mengeluarkan Potensi sepenuhnya Tapi tetap kuat Jiromaru ini Orang yang Gak sabaran Keras juga Ya seperti Go Jadi saya bisa bilang Dia ini Wataknya Kalau gak Sangwin Kolek Kolek Sangwin Tapi karena dia Lebih banyak Marahnya Saya bilang Jiromaru ini Koleris Sangwinis Dan karena dia Selalu pengen Punya pembuktian Pembuktian Tapi dia Sangat mengagumi Kakaknya Yup Jiromaru Oke karakter terakhir Tentu saja Adalah Dokter Ogami Orang ini Dia adalah rival Dari Dokter Sucia Dan sangat-sangat Benci sama Dokter Sucia Dia merasa Ideologi mereka Berbeda Dan Dokter Ogami Dengan muka Kayak gini Kalian tau lah ya Tipe-tipe penjahat Di anime Dan dia juga serius Perfeksionis juga Dia koleris Melankolis Jadi Bross Itu dari Sucia Racing Factory Kalau kalian punya pendapatan berbeda Kalian boleh komen di bawah Kalian boleh juga Like Dislike Share ke teman kalian Dan kalau belum Kalian boleh subscribe Thank you for watching Bross I'm out Let's go It's John Walls here I'm out 한